Cara tradisi kan memang begitu ya? Kalau di Sumatera itu kan ada istilah, siapa namanya? Abu Bakar Kalau dari Sulawesi apa? Bakar Besi Kalau dari Medan, Batubara Jawa beda, pemadam kebakaran Panas semua ya? Panas semua disini yang menedukkan Aksion! Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu bukan, ini dia pake dulu Assalamu'alaikum, perkenalkan kandok-kandok sekalian Dimana baik kamu berado ya? Aku, namu aku nih Rizko Aditama Cuma biasa... Aku lah anak misu Iya, mana? Terus ada kandok-kandok kita, bapak kamu ya? Wali dia kandok Iya, wali dia kandok Usia kandok-kandok Iya, bagus Diam, kawai Itu luar Palemang Kalau Palemang adanya aku dan kau Kau Aku, aku, kau Iya, jadi kalau misalnya di Palemang itu Kalau kita dulu misi seorang, bapak kau Bapakmu Tapi kasar 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 Nanti ngoko, kromo Tidak Gak 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 Yang beretika dan tidak beretika Iya, kita gak ada ngoko kromo Semua Toto kromo Egaliter Egaliter Kita sosialisme Sosialisme Komunisme Aku aslinya di Palembang Lahir besar itu di Palembang Sampai kuliah lah Habis itu aku merantau Nah, di sebelahku ini ada kandok-kandok di Palembang Iya Cuma Keturunan beda Iya Beda Rahsian Paling Cian Tapi di Palembang itu banyak orang Cina Temanku banyak Cina Semua banyak cipit Aku punya mantan pacar orang Cina Waduh Duduk kayak gini ada artinya? Ini orang Palembang begini Ini kalau di, apa namanya Karena dulu tempat kita sempit Di warung kita Jadi untuk menghemat harus diangkat satu Iya Ini lemaknya Lemak Jadi kalau kita ngerokok pakai tangan kiri Makan pakai tangan kanan Sudah islami Dan makannya ini ditekan sedikit Karena duitnya sedikit Iya Belum jadang Udah abis Jangan-jangan kita bukan Jawa Sumatera sebenarnya Eh... Mayoritas minoritas Pre-boomy non-pre-boomy Aku udah tidak pre-boomy minoritas Iya Gimana nih? Kami minoritas Iya, gak apa-apa Kasar lagi Yang penting orang kita Orang kita tuh gak penting Punya duit atau tidak Iya Yang penting punya gawe Bener Makanya pas ketemu Tanyanya Ada gawe gak? Iya, kemana-mana Ada gawe? Ada gawe gak? Oh, apa memang ada pengangguran? Enggak ada pengangguran Kemana ada gawe? Ada gawe, begini tadi Enggak ada pengangguran Gawe aku gitu Aku balik dulu ya Iya Nak kemana? Aduh gawe Sampai rumah gini lagi ya Aduh gawe gawe udah tau Sampai rumah ditanya orang-orang rumah Palembang itu punya motto yang sangat jantan Jantan Mati dem asal top Mati dem asal top Mati udah Mati gak apa-apa asal kita ngetop Jadi kalo ada orang macem-macem Udah kita lawan aja Enggak apa-apa mati Asal kita ngetop Oh iya Mati dem asal top Mati dem Kalo orang Betawi tuh biar tekor asal ke Sohor Iya 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 betul Anda orang Jawa jangan mewakili Betawi Orang Jawa tuh kayak gitu Iya Iya Kita mau wakil-wakil ya Padahal kita kan gak mau diwakil orang Jawa Iya betul Kalo peribahasa Jawa yang agak sombong itu apa sih? Bener Oh iya Enggak ada kesombongan Iya Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya Itu peribahasa yang sangat-sangat tidak jelas Memang Jawa tuh semua tidak jelas Iya Sekasar-kasarnya Jawa tuh cuma pahpoh ngah-ngoh Iya Itu kalo komplet itu banyak banget itu Utat-utut, ida itu, ngentat-ngentut, mongan-mengin, omla-ngap Hanya klo-ngap, klo-ngap Nah ini kayak gini-gini Iya Iya Tapi sebagai orang Jawa Secara Oh ini berarti Itu juga perkenalan dulu Ustadz tadi gak ada tampak? Enggak, gak ada Yang tadi, orang Palembang tuh yang penting dia tuh punya kerjaan Ada kerjaan, ada gawe Dan sikok lagi, orang Palembang tuh harus nyenyes 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 tuh banyak omong Ngomongnya kenceng-kenceng kan? Memang begitu Aku tau kenapa kenceng-kenceng Rumahnya jauh mas Jauh-jauh rumahnya Jadi gak kayak orang Jawa Ustadz punya teori kenapa orang Palembang ngomongnya kenceng-kenceng Gitu, di Palembang tuh banyak sungai kayak Sungai Musi Iya Jadi kalo ngomong itu Bukan terbisa sungai Ini harus kenceng Iya Kenapa? Daripada dia muter dulu Bukan Kau, ada garam ga? Hah? Apa? Gua, garam Aku bayangin kalo orang... 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 Pelembang itu... Jadi ojol gitu Sesuat ini, Mak! Iya, iya Padahal deket itu Itu beda Itu beda Gimana? Jawa, Jawa Ya, kompetitor Jawa Jawa Jogja dulu Jogja dulu Jogja selalu pas banget ya ternyata Bener-bener Alah Bukannya kalian dulu bermusuhan Iya Lembutnya... Jadi kalinya apa? Berarti Pak Bisa Jawa ya? Iya Ongo Assalamualaikum Kalo ini pagi berarti Sugeng Enjang Orang Pamerso Channel Youtube Yuk Ngaji Pamerso Pamersa Orang yang jalan menikah Kulau kekale Saya mengartikan ya Tolong Tambahin sepertinya Orang Sumatera Kulau kekale Kepanggih Kalian Musuh-musuh Wilandi Iya Emang kita Wayang apa? Pertama ini Kulau kalian Kulau kalian Rincang Kulau Kang Usain Azadi Kulau Dalam ini Kulau Kulau ngayur Jogarto Heee Kayak nonton Pembukaan Woyang Bumi Kulau 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 Menawi Dipun Nobo Ditanya Permusuhannya Sopan Makanya Ngapun Kulau Tia Ngayur Jogarto Menawi Wonton Pertikeyan Itu Berantem Berantem Heee Ngapun Kalo kita Berbicara Berbicara Untra Kulau Kulau Jangan Berbicara Apa? Berbicara 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 Lihat Lihat Berbicara Dari Kulau Kulau Jangan Berbicara Cedak semakin dekat itu Cedak semana Cedak semana, kalian musuh, terus dipun rangkul, terus ditusuk Ngagem keris, glek 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 Lu tau kenapa Indonesia ini hancur ya? Lambat mengambil keputusan mereka nih Lambat mengambil keputusan mereka nih Ini mau merdeka bersatu aja, butuh translator dulu nih Bingung baru itu ngomong apa nih? Kalau ngelempar granat, itu pas menjajahkan orang paling bangun ngelempar granat Kalau granat, kami punya satu granat Tapi tentara nya berdua Jadi kami siko bagi dua Siko bagi dua Parah, parah nih Orang Jawa beda Granat Ngapun tuh menikah Granatnya segera sih Dirisirin, oh granatnya sendiri Kalo copot remin, mulut ya Gua ntar, pas dicompot, monggo Monggo, ya monggo Dirahapi monggo Terus monggo sebagai jenengan piamba Kayak dimusin Monggo silahkan Kamu saja Jenengan rumien Lama Lama, Belanda menjajah Belanda menjajah lama Gini pasukannya Iya Dan suruh dilempar granat aja, patudu-tudu Iya Kalo misalnya antum ke injek orang Mata kau nih Woy mata dimana Langsung Itu pun sambil nusuk dulu Woy mata dimana Kaki nih, kaki Kalo kita Nyungapun tuh Panningal Panjirian Eh Panningal Panjirian Picek nama pribunan Itu orang paling bang Itu paling bang Gak boleh begitu Orang Jawa itu mohon maaf Iya Kaki saya Gitu Iya Kita penuh dengan Budaya Budaya Kita penuh dengan kekerasan Iya Misuh aja itu ada Ungga-ungga Gimana? Gimana? Panjirkan kok katus Picek 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 Itu kalo Itu kalo Jadi Hewan saja Itu ada Kata 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 Di Palimbang ada gak? Ada Kalo Misalnya yang paling kasar Anjing 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 itu Berarti gak ada Anjing itu kalo di Jawa itu Segawon 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 Terus Bagus ya Itu level terendah Itu level terendah Segawon Bagus ya Segawon Wadus Wadus itu Kambing Kambing apa kambing? Kambing Wadus itu Mendo Itu kan makanan ya Tenteng Mendoan Jadi kalo misalnya Wadus Itu miso Mendo Nah itu Miso tapi halus Kalo kita malah Gak terasa ya Kalo kita itu Tergantung intonasi Oh intonasi aja Kalo kita Rasa bahasa Dan Bahasa itu sendiri Di Palemang juga ada Apa? Asu juga ada Asu udah lah Makanya Saking gak terasanya Mau tiga periode Juga gak terasa Ya Oh gak Enggak Gitu Jawa Gitu ya Gitu ya Kalo nyindir tuh gitu ya Kalo kita kan gak berani Enggak Langsung Pasti gak digiti Di Jawa itu ada Unggah-unggu Toto Cromo Nah, itu yang diajarkan sejak kecil. Makanya kalau di Jawa itu seringkali membasah. Ada level di mana setiap usia itu berbeda cara komunikasinya. Kalau misalnya, kowe. Kowe itu sebenarnya kasar, tapi kalau untuk teman itu oke. Ini haruan itu kowe, panjenengan. Bahasa itu sesuai dengan tata kerama. Jadi ke anak misalnya, le, goten-goten. Nah, itu karena dia mengajarkan. Jadi mengajarkan secara tidak harus. Supaya sopan, meniru. Memberi, kalau bahasa paling bahasa memberi apa? Nenjo. Kalau bahasa Jawa, ketika orang tua memberi anak, itu bahasanya berbeda ketika anak memberi orang tua. Kalau orang tua ke anak, itu Maringi. Kalau anak ke orang tua itu, Maringi. 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 Iya, Maringi. Iya, Maringi. Ya, Maringi. Jadi kalau orang tua ke anak, itu Bapak Maringi. Arti kalian adik. Bapak ngasih harta kepada adik. Tapi kalau adik, adik Maringi. Dari mana Bapak. Adik memberikan makan kepada Bapak. Jadi bahkan dahar. Maringi nggak sih? Kalau misalnya. Misalnya. Bapak. Kalau makan apa? Makan, makan. Makan, Makan. 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 Makan, jangan susah-susah tinggal makan. Tinggal makan. Bener. Makannya jauh nih kita di muter-muter. Ini ya. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di Sumatera itu, masakan itu harus siap saji. Makanya masakan padang. Masakan itu nggak ada semua. Tinggal ambil. Kalau di Jawa kan kadang-kadang order baru dimasak. Kalau di Sumatera gayanya kayak gitu. Makan. 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 Kalau untuk orang kecil. Makan. Makan. Untuk orang dewasa itu dahar. Nah di bawahnya itu ada nedo. Di bawahnya ada nedo. Ustadz Felik nedo. Tapi bapaknya selalu dahar. Di bawah mangan itu ada namanya? Nguntal. Pasti itu binatang ya. Di bawahnya ada? Oh iya. Badok. Ada untal. Ada badok. Di bawahnya lagi nggak gelap. Nggak gelap. Boleh itu jadi.. What the hell? Nggak gelap. Kalau kita dibiarkan intonasi. Intonasi. Kalau untuk bapak? Pak makan. Iya. Kalau untuk makan wih. Iya. Kalau untuk binatang? Mau disuapkan. Di untal lagi. Kalau di Palembang untal itu lempar. Lempar. Ini uncap. Iya. Kalau ngejok itu memberikan. Iya. Kalau unjuk. Paling sederhana sih itu ya. Iya. Jadi dari sisi bahasa saja. Bahkan akan diketawakan kalau begini. Siapa sudah makan? Siapa sudah makan belum? Kemudian kita jawab. Kalau kamu pun dahar. 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 Dahar itu keakuan yang. Nah gitu. Untuk orang tua. Menunjukkan bahwa dia itu tinggi. Dahar. Ya itulah. Ya. Sare itu tidur. Tidur. Tapi kalau anak-anak, film. Iya. Jadi secara bahasa itu sudah menunjukkan. Sudah menunjukkan. Ya. Makanya kan kelihatan ya siapa yang gila kekuasaan. Kalian ini tim Jawa atau tim Jawa? Bangga itu. Iya. Yang dibanggakan itu itu. Iya. Dari sisi bahasa saja. Benar-benar sudah menunjukkan. Memang. Sejak kecil itu. Unggah-unggahnya sudah sangat lembut. Iya. Dan kalau sejak kecil memang sudah dijadiin. Gak tahu, gak tahu gitu ya. Kita tuh bukan gak tahu. Tapi ada peribahasa mengatakan. Menang tanpa ngasorake. Ya. Kalang tanpa. Alah itu tanpa. Ya salah. Eh. Ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Ngeluruk itu berarti bertandeng tanpa bolo. Tanpa teman. Jadi berani. Iya. Tapi ketika menang. Tanpa ngasorake. Walaupun menang. Yang tidak merendahkan. Tapi itu biasanya di atas. Di atas mimbang. Di bawah basur yang banyak. Dia tim Jawa tuh. Iya. Menang. Itu Ormas tidak berlaku di Sumatera. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Antu harusnya pindah ke Sumatera. Kajian di sana. Gak ada Antu yang bubarin mereka. Iya bener. Gak ada mereka di situ. Gak laku orang-orang itu di Sumatera. Kalau di Sumatera itu kan ada namanya apa? Gurindam apa nih? Gurindam. Itu di Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Di Palemang ada. Ada. Tapi itu sudah jadi tradisi leluhur aja gitu. Cukup tau tapi gak dipraktekan. Pantun. Kalau di Jawa itu ada parian ya. Ada parian. Namanya Tunju Ajar. Oh Tunju Ajar. Adep. Jadi kayak pantun-pantun beri bahasa punya gitu ya. Ada, ada. Asal, asal. Iya. Tapi kalau pendidikan memang aku lihat secara budaya ya. Memang lebih tinggi di Jawa ya. Iya. Jawa tuh. Mungkin bukan tinggi kali ya. Adep. Kaya menurut saya. Kompleks. Karena sistemnya kan memang sistem yang lebih kompleks ya. Kerajaan kesultanan yang punya kasta-kasta. Iya. Kalau di Palembang itu memang kerajaan juga sih. Iya. Cuman dia gak sekompleks di Jawa. Dan memang kan akhirnya kan pengaruhnya sangat besar sekali ya. Palembang sama Jawa kan pengaruhnya sangat besar sekali. Maka bahasanya aja udah mirip-mirip bahasa Jawa sebenernya. Oh, oh, oh. Iya. Cuman kalau yang sangat terasa di Palembang itu adalah orang Palembang itu merasa SMA lulus. Masih di Palembang itu kegagalan. Iya. Jadi namanya anak laki-laki itu masih ngerantau. Iya. Anak laki-laki itu masih harus jauh. Kalau dekat berarti itu gagal. Ada seolah-olah kayak gitu ya. Jadi itu kalau pendidikan di Palembang. Tapi kalau pendidikan umum, aku pikir dari segi fasilitas ya. Dari segi apa namanya, segala macem ya. Infrastruktur jauh dibandingkan Jawa. Jadi pas aku di Jawa, wah ini luar biasa ya. Nyari kecap asin gak ada. Jadi beda banget ya. Bahkan mungkin ya, mungkin ya. Enggak tahu di daerah lain ada enggak. Bahwa tubuh kita pun kalau dalam bahasa Jawa itu semua ada makna. Bukannya makna, tetapi ada bahasa tingginya. Meripat itu paningal. Hidung itu grono. Irung itu grono. Ini telinga. Itu kan kuping. Jawa juga kuping. Tapi kalau yang tinggi talingan. Mulut itu lisan atau lati. Makanya kan ada lati. Lati itu kan lisan. Bukan lambe ya. Jadi semuanya ini ada rendahnya, ada tingginya. Semuanya. Itu yang tidak dimiliki khususnya di Palembang ya. Egaliter. Ya, yang kekayaan apa itu ya. Kekayaan... Kompleksitas budaya. Bahasa juga kan. Bahasa itu sangat kini. Makanya di Palembang itu biasanya kita tuh kalau berbicara itu inti-inti aja. Gak sampai ke kompleks. Langsung ke tempatnya. Dan itu yang membuat aku gitu ya. Sama teman-teman tuh kalau berbicara tuh gak pakai kode-kode. Kalau mau sampaikan. Bela-belaan lah. Kalau ini kan mungkin. Kalau aku pakai. Apa tadi ya. Berarti dengan lambe ya. Takutnya dia tersinggung gitu. Ya betul. Kalau Palembang ngomong-ngomong aja gitu. Nah itu yang membuat mungkin. Teman-teman kadang-kadang risiko itu sangat to the point gitu ya. Untuk berbicara. Karena ya. Gak bikin rapot. Itu sih. Tapi karena aku sudah terbiasa di Jawa. Maka nunjunya kan begini juga. Begitu. Kalau di Palembang gak ada begini. 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 Dan itu tidak menyinggung gitu. Kalau begini gak menyinggung. Kalau menyinggung pakai ini nih. Tangan kiri nih. Baru menyinggung. Kalau misalnya mau kamu nih. Mau pakai tangan kiri. Kalau kita menyinggung gak harus sentuhan. Gak menyinggung. Maka orang Palembang itu biasa menunjuk pakai mulut. Iya. Kamu pagi kemana? Saking males berbicara. Praktis ya. Praktis. Jadi to the point. Kalau orang Jawa kan muter. Jadi gini. Jadi sebenernya. Karena 2023 ini. Merecesi. Lama ya. Terus dirumah itu juga lagi panennya terhalang. Padahal tahun udah ganti. 2024. Terus kemudian adik juga masih sekolah. Iya. Dan juga kebetulan orang tua juga lagi pergi. Iya. Iya. Ujung-ujungnya hutan. Iya. Kalau kita. Aduh duit dah? Iya. Aduh gawe. Mau dah? Gala. Gala. Loka ado dah. Aduh loka. Aduh loka. Jadi kita to the point. To the point. Tata kerama itu dimulai dari bahasa. Jawa ini. Dan itu juga yang membuat gak mudah tersinggungan gitu loh. Orang Palembang. Iya. Karena dimarah terus. Iya. Maksudnya. Perkara-perkara kecil tuh gak bikin gampang tersinggung di sini. Gak bapar. Memang gak mudah tersinggung. Tapi membuat orang gampang tersinggung. Itu. Efeknya bukan diri sendiri dari orang lain. Makanya kenapa kita tuh kan pengennya sebenarnya tadi pakai blankkot. Karena blankkot itu kan mondol di belakang. Orang Jawa kan begitu. Grundol ya? Jadi di depan tuh hehehe. Dia mau hmmm. Disimpun di sini semua. Makanya katanya wanita Jawa itu. Pandai menyimpan rasa. Makanya mondol di belakang. Makanya wanita Jawa itu katanya masih ada banyak cerah. Kenapa? Karena kondenya di belakang. Kalau di depan surah. Kalau kita ada kondenya gak sih? Kalau kita tanja kan. Enggak. Cewek memang ada kondenya kita? Enggak. Gak ada kan itu kan budaya Jawa. Kalau Palembang itu bahkan pakai yang emas-emas itu. Oh iya. Yang berat banget itu ya. Iya. Luar biasa ya. Berarti cewek Palembang itu siap mengangkat beban yang berat. Sampai ada pempek di atasnya kan? Ya itu pedagang pempek yang diangkat. Pala. Orang Jawa lebih parah loh. Jualan ini di apa namanya? Jambu? Bukan. Apa namanya? Nasi ini? Nasi... Nasi apa aja? Pecel. Pecel. Itu di atas loh. Luar biasa gede loh. Luar biasa. Di Turki. Ini apa namanya? As krim perangnya. Bukan. Roti simit. Sampai tinggi banget. Iya. Jadi orang-orang siap menahan beban. Menahan beban. Dan membebani ya. Lalu Palembang itu keras ya. Dia punya pengalaman buruk ya. Oh iya nih. Dia terbuli di situ. Palembang itu keras. Jadi karena memang orang-orang yang keras, Palembang itu keras. Aku masuk SMP itu ya. Pertamanya masuk SMP, ada orang yang bawa fisun. Orang keluar dari kelas baru hari pertama. Besok bawa seribu ya. Besok bawa seribu. Aku sampai SMA temanku masih ngantongin pisau. Iya memang makanya. Sampai SMA begitu. Dia juga ada bawa. Malah bukan pisau. Arit. Kerja aja sambil perungut. Itu Mas Cayo kan? Dia jaring. Tukang belalang. Sama pisau. Tukang belalang. Iya. Jadi di Palembang itu bahkan di setiap tempat apa ya. Tempat penyeberangan jalan. Itu ada orang yang nungguin tuh. Jadi kalau aku ke atas tuh. Hah ada orang turun dulu lagi ah. Kenapa? Karena kalau kita udah buru-buru. Kalau nggak silet. Pernah silet di sini pernah. Pisau pernah. Garpu pernah. Garpu yang tengahnya dibolongin terus. Yang tau garpu untuk nusuk. SMA. Iya. Yang ini kan kan? Iya. Itu di sini nih. Itu kan ya. Nah itu pernah juga tuh. Jadi pengalaman sekolah tuh ya lumayan ya. Sangat keras. Itu pengalaman umum atau pengalaman untuk kaum minoritas? Umum. Umum. Itu umum. Tapi. Minoritas lebih parah. Sepuluh 15 tahun yang lalu lah. Kalau aku lihat sekarang. Aku kemarin ke situ terus keliling-keliling. Sudah mulai sepila. Ya. Oknum-oknum yang. Apa ya. Hostile gitu tuh udah jarang. Temen gue ada yang pergi nggak punya uang. Pulang-pulang sepatunya kayak dibawa. Iya bener. Jadi sepatunya hilang. Iya. Dulu masih begitu sangat hostile dulu kota Palembang tuh. Ada yang ini. Sering kali hampir kejadian sebulan sekali. Lempar cukap parah. Iya bener. Yang kayak ini. Siapa namanya yang KPK? Air keras-air keras. Oh sebenernya. Dilempar keras. Itu sering banget tuh di Palembang tuh parah tuh. Tawuran itu tuh sering. Walaupun keparahan itu relatif ya. Relatif. Waktu itu kan kita pernah. Jalan-jalan ke rumah dia itu ya. Dengan bangganya. Ustadz Felix bilang. Aku tuh ya kalau pulang. Dari sini. Dari sini sampai sini. Jalan kaki. Berapa? Satu kilo. Aku tuh. Terus aku ngapa? Di Jogja itu aku nggak hanya satu kilo. Satu kilo tapi hostilnya banyak. Iya. Satu kilo tapi tiap lima meter ada prema. Gimana dong? Ngelewatin satu, ngelewatin satu. Kayak petualangan nih. Jadi. Walaupun satu kilo hidup udah mati nih loh. Jangan salah loh. Jadi dari kecil udah biasa di persekusi kayak gitu. Udah dilatih aku. Udah dilatih. Untuk masa depan. Itu adab yang pertama kali dia terima ya. Sabar menghadapi persekusi. Iya. Ketika aku lihat. Ah belok sini. Ah ada lagi belok sini. Aku udah tau jalannya begitu. Kalau saya. Iya. Yang unik banget. Khususnya ya. Di tempat saya ketika saya SD itu. Walaupun sekolah tapi tidak bisa lepas dari budaya. Contoh. Ada namanya budaya rasulan. Rasulan itu kayak ulang tahunnya desa. Itu libur semua. Nah libur semuanya. Dan para siswa itu. Guru-guru. Itu saling berkunjung ke tempat yang desanya sedang ulang tahun. Itu. Mungkin. Sampai sekarang masih ada. Sangat positif ya. Namanya tradisi rasulan. Rasulan. Jadi ada sholawatan dan segala macam. Jadi kalau misalnya. Jadi kayak ini. Hari jadinya misalnya kampung di tempat saya itu. Misalnya Semanung. Itu misalnya Senen Kliwon. Yang sana lagi. Nah besok pas Senen Kliwon itu. Maka sekolahnya libur. Nah. Orang yang disitu. Siswa yang disitu. Maka mereka akan menjamu siswa yang lain. Berkunjung. Dikunjungi. Enak ya. Kalau kita kita serang itu ya. Iya. Itu udah jadi tawuran. Dan disitu itu. Pokoknya makan enak. Zaman itu ada. Ya itu ya. Wudu. Nasi wudu. Nasi wudu. Terus. Jangan tempe. Jangan itu sayur ya. Sayur tempe. Jangan itu macam-macam ya. Jangan macam-macam. Sayurnya banyak banget. Jangan, jangan. Jangan. Jangan, jangan. Jangan. Disitu, di jaman. Napa yang khas itu. Apem. Kue apem sama peyek. Peyek kaca. Oh peyek kaca. Itu benar-benar dijamu. Saya yakin sampe sekarang masih ada. Kalau tetangga kita gitu, kita serang itu biasanya. Lemah berarti dia. Sekolah lain mengundang. Itu pasti sudah mengundang. Perkelahian. Jangan, ya. Sekolah lain mengundang invitasi basket misalnya. Itu yang datang bawanya biso. Tidak. Minimal baseball Kalo kita nasi tumpeng Ramah-tamah sekali Sangat ramah, apalagi kalo sekolahnya sudah terkenal Ganteng Untung dulu belum ada gas air mata ya Belum bisa Dari tadi gas itu terus Ini parah nih Ya ini tadi dendam-dendam disini Dendam-dendam dibelakang bangkon Kalo dulu tuh ada, tapi gas air liur Jadi ludahin aja gitu Gas air lunda ya Dulu luarraga SD paling wah Uang paling Salto lah Salto kalo dibanteng gitu ya kan Pas SD Kalo temen-temen saya volley Kalo saya volley Bulu tangkis gitu Bola, bulu tangkis gitu Volley tuh bener-bener jadi Sepak bola dunia lah Dan mainan kita tuh sebenernya bukan itu juga Contoh ya, SD tuh ya Aku ke tempat temenku di Sudirman Itu kan rame banget tuh Ada orang-orang Cina yang punya rumah-rumah Pengen jalan protokol kan Aku di atas tuh main tau gak Mercon 7 Tau Mercon 7 Nah terus aku target jendela-jendela Orang yang kebukaan Karena perbedaannya Kita tuh di Palembang Palembang itu kan Ibu kota provinsi ya Iya Jadi termasuk kota besarlah Kota besar Jadi Budaya-budaya yang daerah-daerah Desa-desa pun sebenernya ada Tapi kami ngerasain Karena tinggal udah di kota Jadi kayak udah terkikis tuh ya Tradisi-tradisi Dan aku juga keliat Gak ada budaya juga kayaknya deh Iya memang Makanya netral aja Ya budaya kita itu adalah kasar Kalo aku banyak Banyak Permainan-permain tradisional Bentik, jelungan, jamuran Iya Kemudian Jendungan Petak umpet Dakon Kubat sotur Kubat sotur Yang dibawah oleh transmigran Transmigran Aku tuh punya temen Dia tuh kayak ada kampung transmigran Situ Jawa semuanya Itu mainnya poli Iya Kita memang ambil permainan Jadi orang Jawa memang Kalo di tempat saya SD itu Ada permainan Namanya Gendiran Tau gak Klereng Yang nanti ada lubang Masukin Salih poin 15 Itu yang paling terakhir Itu Dapet semua tuh nanti ya Enggak Yang paling terakhir tuh yang kalah Jadi yang lain sudah 15 semuanya Nah yang terakhir itu Itu sampai ada kebiasaan bawa balsam Kenapa? Karena hukumannya Dia itu dibawa ke ini Terus Naikernya diginikan Tak! Gitu Sampai sejumlah orang itu Sarkasme gitu Sangat-sangat ini ya Menyiksa anak kecil Iya benar Menyiksa anak kecil Tampai gitu Wah itu sampai pake balsam itu Kalau aku masih kecil dulu main ambulan Ambulan Ini yang kertas-kertas Oh ini ambulan Ambulan Kalau tempat sana namanya tepo Ambulan itu Ambulan Aku banyak tuh menang Iya Itu yang Menang setebek Ada caranya tuh Antum punya kertas Siapa yang ini kan Sampai merah bengkak Itu kalau mau menang terus Gampang Ada gambar sama dua Iya dua ya Ketawa Ketawa Tapi Saya gak yakin Ustaz Felix fair Pasti Dia Beli aja deh Tidak bertanding Koleksi Banyak aku dulu Imen Ambulan Segala macem Bahkan dulu Yang itu Itu nanti Taruhannya Kita ada taruhan namanya Taruhannya itu Itu bengkak Itu yang dibikin tempe itu Tempe bengkak Itu buahnya kan Kan gak punya uang ya Jadi bengkak Jadi yang menang Itu bawa itu Nanti sampai di rumah Itu dibikin cangok Canggok tau Pasti yang gak ada permainan nih Pedekan Pedekan gak Mesti gak ada mereka Pedekan yang Biji parah Iya Karena itu cuma ada di tempat-tempat karet Iya Jadi biji karet itu Oh itu seru banget Tapi tangan sakit Iya Aku isi pake apa? Semen Tega Nah ini ya Orang-orang seperti ini Layak dituja Aku yakin juga Itu sakit banget disini Ada beberapa permainan Yang gak mungkin Dimainkan oleh Ustadz Felix Apa? Pas kecil Main sarungan habis terawih Kan bukan muslim Aku yang ini Aku yang kasih sarung tuh berantem Itu gimana biji karet mainnya Biji karet 2 nih Kan keras banget tuh Nah nanti Pemabuhan kita tuh cari yang keras Nanti yang kalah Pecah Pecah Oh gitu Jadi kita kayak punya sudah jagoan ya Iya Ini saya punya biji jagoan Kamu punya biji jagoan gitu ya Kita adu Tek Gak pecah punya dia Sekarang giliran dia Mimpuk punya kita Tek Kalau kita Gak level lah ya Biji karet Gak ada biji karet dia Kita jangkrik Waktu itu Oh jangkrik Dia manu Menaruh domba Itu pake Yang bambu gini loh Iya kan? Ini rumahnya bambu kayak ini Rumah jangkriknya kayak gini Pake bambu Dan itu bener diadu Iya sampe palanya putus kan Iya Sampe apa namanya Pokoknya diadu Aduh tenaga bisa Aduh suara Aduh suara bisa Dan tau gak suaranya jadi kenceng? Iya Paginya dikasih sarapan apa? Cabi Itu sama jangkriknya Cabinya sama cabi merah Bener Jadi anumnya kayak gini Terus Kalau nyari itu Biasanya malam hari Pake center Dapet Dipelihara dulu Kasih cabi Jangan hati mereka Ternyata Toto Kromo tadi hanya dalih Di balik itu penyiksaan haywan Ngadu anak-anak orang Dulu masih bau umur gitu ya Dan karena di Palembang itu banyak rawa Kita mancing Mancingnya cuma pake tali Ikan betok Ikan gabus Banyak banget tuh lu disitu Kopi-kopi Mancing di kolom orang Mancing Saya ada sungai tapi jarang Dulu ada sih Pake potas Waduh Memang merusak Alam Orang jawa nih Tidak peduli hewan flora dan fauna ya Iya Diem-diem ya Wajar harimau jawa punah nih ya Iya Dimainin anak-anak zaman dulu tuh Harimau Sumatera masih ada Masih ada Dimainin anak-anak jawa juga gitu ya Dimainin anak-anak jawa juga gitu ya Yang main kenapa? Kenapa musnah tau gak? Kepedesan cabai Hari ini mau dicabein ya Ya itu jadinya tuh yang Harimau Karena orang jawa juga kan? Pas kecil pernah aku Terakhir berantem Pukul-pukulan bener kuliah Kan kemarin sama adik antum Bukan? Enggak itu SMA SMA Sampai kuliah Kuliah mau kulisi apa lagi antum? Temen di circle sendiri Gara-gara memang udah kayak Dipendem-pendem Kalo ngorong-ongkrong tuh Omongannya tuh gak enak terus gitu loh Akhirnya Berantem bener Temen aja berantem? Dibiarin sama temen Kalo memang pada ini Berantemin aja Tapi abis itu udah gitu Jadi kayak tradisinya gitu Jadi bener-bener berantem Sampai capek sendiri semua Sampai itu udah? Udah mati? Enggak udah itu udah selesai Langsung duduk bareng lagi Udah puas ya Udah puas aja Jadi temen-temen gitu Iya Saya pernah kelas 4 atau kelas 5 Saya masih ingat Boleh sebut nama gak sih? Boleh Boleh Ada temen namanya Priyadi Oh Jawa sekali ya Jadi Nenek saya Itu pengajian Nah Anak-anaknya Jujurnya itu pada main Nah saya itu diadu Priyadi Eh itu Kalo panggilan saya itu Dulu disana jondol 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 Itu ada Priyadi Tantang aja Diprovokasi kan Itu siapanya John Wick ya? Iya Jondol ya? Jondol ya? Pancar dia berani gitu ya? DOL Iya DOL Dan saya masih ingat Bener-bener saya ke hantem dada saya Dan nangis saya Saya itu dulu agak kalahan lah Oh Makanya saya jadi pengen jadi guru lelahraga Jadi gak menang dong hantum? Iya makanya Saya kalahkan itu Dua Dua Ya kalo di Palermo itu tidak akan pernah terhindarkan Antara berantem atau dipukulin Aku bagian dipukulin Aku pernah dipukulin Yang dipukul kroyok Sampai kita tuh gak bisa ngelawan lagi Tinggal begini doang tuh Gak bisa apa-apa Udah ketendang sini Udah mengerung kan? Iya udah mengerung Udah jadi ulat kita Jadi kira-kira gitu Tapi aku pikir Aku dulu lebih kepada ini ya Aku dipukulin pernah Nah karena dipukulin itulah Aku mengembangkan kelicikan-kelicikan Gimana caranya pembalasan? Jadi kalo nangisnya gini Wut Antum tuh punya modal leluhur yang tau tai chi Wusu gitu ya Pelajari dong Sayangnya gak kasih ke aku Aku cuma jadi tempat ini loh Tempat latihan itu loh Yooo Disuruh berdiri begini Sot-sot-sot-sot Kalo aku waktu kecil Ada sih yang berantem Cuman aku bagian verifikasi Kamu siapa? Administratifnya harus lengkap dulu ya? Dari mana nih? Aku bahasa sekarang Anak mana lo? Wuhhh Cadeh untuk kamu? Cadeh Teleponin dulu ya? Nah itu Klicikan-klicikan kayak gitu penting tuh Kenal sama OSIS Oh iya Kenal sama preman-preman Iya bener Kenal... Supaya preman Apa namanya? Jawaban soal-soal ujian Bener Nah itu akhirnya kita menjadi aman Iya bener Akhirnya siapa punya masalah sama kita Dipukulin sama mereka Iya bener Secara tradisi kan memang begitu ya Kalo di Sumatera itu kan ada istilah Siapa namanya? Abu Bakar Oh iya Kalo dari... Sulawesi apa? Bakar besi Bakar besi Kalo dari... Medan... Batubara Batubara Jawa beda Pemadam kebakaran Panas semua ya Panas semua Di sini yang... Meneduhkan Meneduhkan Ini old school kita ya Old school Iya Apa... Road... Old... Old... Old show Bukan road show tapi old show Artikan program old show ya Propos... Propos... Untuk mengikuti Guyanan-guyan tidak bermutu Sebetulnya Tapi sekarang kan ada jokes Bapak-opak kan Naik lagi kan Ya karena cringe-nya itu Karena recehnya banget Iya Karena bapak-bapak ada stress Iya Jadi aku liat sih memang penting ya Untuk... Karena di Palembang itu semua diselesaikan itu fisik Orang kita gak ada bang Mato kau bang Langsung... Kita pada cuma ngeliat doang Maka di Palembang itu kalo ngeliat orang itu Gak boleh ngeliat langsung Kalo ngeliat langsung itu orang tersebut Kadang-kadang ada emosi dia Nggak boleh liat 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 Pakai mata lagi ya Emang harus pakai apa Ya pakai mata kaki lah ya Kalau ada yang kayak gitu mungkin orang Palembang gak jadi mukulin ya Lucu soalnya Apa liat Pakai mata lagi Kalo orang Palembang Kalo dia ngomong gitu Dia awal-awalnya gak ada niatan berantem Jadi niatan berantem Aku juga Ngapo emang Berantem Dan berantem jadinya Gitu Karena gak ada yang ngademin tadi